berbahagialah kalian yang bisa berlebaran dengan makanan banyak keuangan yang mencukupi kumpul bersama keluarga bisa bersama-sama menikmati makanan yang enak-enak sementara bisa kita lihat di salah satu tempat di pinggir jalan kawasan lingkar utara ini dengan kondisir rumah yang apa adanya ini tinggal seorang diri seorang kakek berapa lama sudah ditinggal disini nih bapak? lama, belum ada jalan tol jadi sebelum ada jalan tol ini Pian sudah tinggal disinilah Pian disini tidak pulang kampung pulang kalau waktu mau mama di mana kampungnya Bian Pak? di kandangan oh di kandangan ini sudah lama gak pulang ke kandangan? terakhir pulang kapan Bapak? lama lama sudah tapi keluarga ada Pak? di kandangan siapa yang ada disana Pak? keluarga ya? keluarga kalau kuitan habis dah kuitan habis sudah nikah istri ada almarhum mungkin atau gimana? ya almarhum berarti kalau disini Pian begawai apa-apa sehari-hari untuk mencari nafkah? itu Pak cari sampah oh jadi sehari-hari Pian ini mencari sisa-sisa sampah itu Pak bukan mencari menunggu di bak kalau mencari itu pamung berarti Pian ini memang tugasnya menyegai tempat penampungan bak sampah itu di jalan lingkar utara itu iya ada orang buang di ambil akuanya di jual paling berapa sehari Pak? keuntungan Pian seribu sehari seribu sekilo berarti sehari dapat berapa kira-kira Pak? boleh juga Pak 4-5 kilo 4-5 kilo lumayan kesan makan Pak lah cukup beja lah tapi itu ada aja dikasih-kasih orang itu enggak? ada aja dermawan datang kesinilah gula-gula apa ini aja sumber cahaya yang dipakai Pak Jarkasih bila malam gelap tidak lebih sudah tahu ya Pak Wali Kota Banjarbaru sudah kesini belum Pak? aja enggak dibikinkan gubuk ya? mau dibikinkan gubuk jadi Pak Jarkasih ini Alhamdulillah menurut perterangan beliau beliau dijanjikan oleh Pak Wali Kota Banjarbaru Najmi Adani akan diolahkan gubuk yang lebih layak selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya